Oke baik, hari ini saya akan jelaskan bagaimana proses pengujian asumsi klasik dalam regresi lingar berganda tapi saya hanya menjelaskan disini dengan data cross-sectional hasil penyebaran angket kenapa ini saya buat? karena ini sering sekali digunakan data ini dalam pembuatan karya-karya ilmiah khususnya skripsi untuk anak-anak S1 disini judul penelitiannya adalah pengaruh produk, harga, dan lokasi terhadap kepuasan konsumen pengaruh produk, harga, dan lokasi terhadap kepuasan konsumen jumlah variabel bebasnya ada tiga yaitu produk, harga, dan lokasi baik sekali lagi saya katakan variabel bebasnya adalah produk, harga, dan lokasi sedangkan variabel tidak bebas adalah kepuasan konsumen berarti data ini memiliki tiga variabel bebas dan satu variabel tidak bebas sekarang kita akan coba dulu membuat model regresinya dengan menggunakan SPSS kita klik analyze kemudian ada regression selanjutnya linear kita klik kita masukkan kepuasan ke variabel dependent selanjutnya produk, harga, dan lokasi itu kita masukkan ke independent produk, harga, dan lokasi ini posisinya nah sekarang kita akan akan mengeluarkan output dari asumsi-asumsi tadi yang bisa kita lakukan pertama kita lihat disini adalah kolinearity diagnostik berarti kita harus mencari atau melihat atau menganalisis apakah terjadi multi kolinearitas itulah fungsi kolinearity diagnostik kemudian ada disini Durbin Watson berarti untuk autokorelasi autokorelasi atau korelasi kita klik ok selesai 1 sekarang kita mau melihat heterokidastisitas katanya heterokidastisitas itu merupakan plot antara residu dengan nilai prediksinya berarti kita harus melihat S residu di variabel y kemudian nilai prediksinya nilai prediksinya itu di variabel x-nya kemudian kita mau menghitung plotnya residual setelah distandarkan dengan menggunakan histogram dan normal probability plot nanti bisa kita lihat nanti ini untuk membantu kenormalan juga ketiga adalah kita melihat residual jadi residual itu cukup kita hitung otomatis dengan unstandardized residual ya kemudian nilai Z prediksi juga bisa kita buat predicted value tapi ini nanti hanya untuk melihat prediksi saja itu nanti kita gunakan kemudian kita continue kan setelah continue kita oke kan oke kan nah inilah dia data-datanya ini dia data-datanya apakah apakah asumsi-asumsi tadi sudah dipenuhi kita harus melihat nah tadi dikatakan asumsi kenormalan ya asumsi kenormalan adalah dengan menghitung kolmogoros smirnov dari residunya ini kita lihat residunya res 1 itu menandakan dia itu adalah unstandardized residual sementara kalau disini adalah res 1 adalah nilai prediksi dari Y ini adalah variabel kepuasan itu merupakan variabel tidak bebas atau variabel terikat tiga-tiga disini adalah variabel bebas sekarang saya akan mentransformasikan dulu res-resnya ini caranya bagaimana saya klik dengan transformasi saya klik transformasi saya compute variabelnya saya compute variabelnya itu saya bikin target variabelnya namanya adalah absolute absolute residue residual di numeric expression ini saya bikin ABS buka kurung unstandardized residual saya pindahkan ke sini saya pindahkan kemudian saya tutup kurung 1 kita lihat nanti hasilnya kita lihat dia yang negatif jadi positif ini absolute residualnya ini kita tambahkan caranya kita bikin komanya itu lebih dari 2 absolute residualnya itu kita bikin sampai 5 juga nah dia menjadi seperti ini jadi sama saja sebenarnya kalau positif tidak positif tapi negatif menjadi positif inilah nilai absolute residual sekarang kita harus menghitung apakah dia itu berdistribusi normal dari nilai residualnya kita lihat kita bikin analyze non-parametric non-parametric test kemudian kita bikin legasi dialog satu sampel ks kita gunakan kita unstandardize residual kita lihat kemudian kita lihat normalnya di sini test distribution normal nah kita lihat outputnya di sini outputnya di sini outputnya di sini oke tapi ingat kita di sini tidak mau melihat apakah asumsi-asumsi terpenuhnya kita hanya mau melihat bahwa data itu berdistribusi normal atau tidak itu hanya tujuan kita kemudian untuk melihat 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 heterokinesis dengan uji glacier kita lihat ini analyze regression kita buat seperti ini produk harga dan lokasi kita masukkan ke sini dependennya kita bikin absolute residual absolute residual baru kita klik kita lihat inilah output outputnya ini dia makanya di sini dependent variable adalah absolute residual inilah uji glacier nanti kita lihat nanti apa hasil selanjutnya selanjutnya adalah kita melihat autokorelasi sudah dipenuhi tadi di sana tapi bisa kita lakukan juga dengan melihat run testnya ini namanya analyze non-paradmetric test legacy dialog run test dari residual jadi semua residual kita bikin ya kita lakukan run testnya kita lihat kita lihat seperti ini bisa juga nanti kita melihat linearitas linearitas bagaimana cara melihat linearitas kita lihat di sini analyze compare means kita lihat mean yaitu masukkan produk harga dan lokasi itu ke independent kemudian kepuasan ke dependent nah pilihlah di sini option baru nanti test of linearity test for linearity kita klik nah ini dia jadi inilah semua output-outputnya sekarang kita akan buka asumsi kenormalan asumsi klasik saya coba pindah ke award pertama pertama adalah uji kenormalan data kita lihat di sini kita buka output tadi kita buka kita keluarkan satu tes histogram ini ini bisa juga histogram ini kita masukkan kita copy kemudian itu sudah disebut dengan metode grafik atau pakai ini pakai yang disebut dengan seperti ini itu itu semua pakai untuk menguji kenormalan yang terakhir adalah dengan uji kolmogoro smirnov tadi ini ini inilah disebut dengan uji kenormalan kalau kita lihat dari sini dia tidak berbentuk lonceng karena ada yang terlalu tinggi di sini 2 akibatnya dia tidak terlalu berbentuk lonceng makanya dikatakan kalau metode grafik itu relatif cenderung subjektif oke baik tadi kita sudah bahas bagaimana menggunakan SPSS untuk mengeluarkan model regresi linder berganda termasuk uji-ujinya bagaimana mengeluarkan dalam SPSS uji kenormalan data asumsi multikolinearitas heterokidastisitas linearitas dan terakhir adalah autokorelasi sekarang kita akan akan memeriksa apakah model regresi linder berganda yang dihasilkan telah memenuhi asumsi kenormalan data seperti yang kita ketahui bersama kenormalan data itu bisa dilakukan dengan berbagai metode pertama dengan histogram histogram antara residual dengan frekuensi kalau histogramnya itu berbentuk lonceng mengarah ke bentuk lonceng dia bisa dikatakan berdistribusi normal kita lihat gambar pertama disini kita melihat oke baik tadi kita sudah bahas bagaimana menggunakan tidak berbentuk mengeluarkan model regresi linder berganda termasuk uji-ujinya jadi kita masih meragukan apakah bagaimana distribusi normal mengeluarkan dalam SPSS selanjutnya dengan normal probability plotnya antara nilai kumulatif probabilitas pengamatan dengan nilai yang diharapkan dari probabilitas pengamatan korelasi kita lihat grafiknya itu cenderung tidak acap kadang dibawahkan kadang di atas semua jadi cenderung tidak acap apakah model regresi sehingga kita agak ragu apakah dia ini berdistribusi normal seperti yang kita ketahui kita lihat bagaimana dengan pengujian berbagai metode pertama dengan histogram histogram antara residual dengan frekuensi kalau di sini kita hanya membahas tentang kolmogorov smirnov untuk uji satu sampel dimana yang kita uji adalah nilai residual kita lihat yang berbentang pertama di sini kita melihat seperti yang dikatakan histogram dari regresi dalam residual bisa kita temukan tidak berbentuk atau kita buktikan apakah dia berdistribusi normal jika nilai itu di atas kita masih melakukan apakah dia itu berdistribusi jadi normal nilai 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 kumulatif probabilitas pengamatan dengan nilai yang diharapkan dari residual pengamatan kita lihat dengan cenderung tidak acak kadang di bawah semua kadang di atas semua jadi dengan sehingga kita agak ragu apakah dia ini berdistribusi berdistribusi supaya lebih gampang kita coba lihat bagaimana dengan pengujian kolmogorof smirnov ataupun data tidak berdistribusi normal disini kita hanya membahas tentang kolmogorof smirnov jika nilai dimana yang kita uji adalah dengan taraf nyata nilai residualnya kita uji dengan sampel kolmogorof smirnov seperti yang dikatakan ternyata nya itu alpha namanya alpa kita coba bisa kita temukan alpa atau kita buktikan apakah dia berdistribusi normal jika nilai signifikan nya itu di atas sama dengan 5% atau 0,05 jadi nilai signifikan nya itu di atas 0,05 jadi kriteriannya seperti apa akan dibandingkan distribusi uji kenormalan taraf nyata residual namanya dari data dengan kol ditemukan nilai signifikansi kolmogorof sama dengan 0,021 nilai ini lebih kecil daripada 0,05 dengan demikian data lebih kecil dari 0,05 dengan demikian dapat distribusi normal terima 0 H1 tolak H1 data tidak berdistribusi berarti data tersebut berdistribusi normal jika nilai dengan taraf nyata pengujian kenormalan taraf nyatanya itu apa namanya alpha kita coba detik maaf data tersebut tidak H0 ditolak ya H0 sama dengan 5% atau 0,05 tolak H0 maaf tolak H0 akan dibandingkan nilai signifikansi karena nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05 jadi dari data ditemukan jika nilai signifikansi sama dengan 0,021 berarti nilai ini lebih kecil daripada 0,05 dengan demikian nilai ini lebih kecil dari 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan oke baik tadi kita sudah bahas bagaimana menggunakan tolak H1 untuk mengeluarkan modul regresi berganda berarti data termasuk uji jika nilai signifikansi mengeluarkan nilai is jika nilai nilai signifikansi data ini nilai signifikansi asumsi multikolimus ini berarti linearitas diterima korelasi asumsi kernurung ditolak nilai tidak akan menurut Untuk mengatas tolak nol, dapat dilaksanakan tolak nol, beberapa alternatif menuhi asumsi kenormalan nilai. Kenapa? Karena data-data kita bisa dilakukan dengan berbagai metode. Dengan menggunakan histogram antara residual dengan frekuensi kepada terima itu berbentuk berarti mahal nilai signifikasi mahal nol, dia bisa dikatakan berdistribusi normal. Bisa juga jika ini juga tidak memenuhi Harusnya bisa kita mentransformasi Histogram dari regresi Mentransformasi data Tidak berbentuk Dan sebagainya Lonceng Bisa juga menurangi salah satu nilai X Jadi kita masih meragukan Apakah nilai sisi normal Walaupun ini tidak terpenuhi Selanjutnya kita lanjut Jadi karena ada perubahan Antara Sekarang kita akan diskusikan Uji data tersebut Dengan Dengan demikian Kita lihat Tadi dikatakan Uji multikolineritas itu Kadang di bawah semua Kriteria Untuk mengatasnya Uji Dapat dilakukan Berapa alternatif Jika nilai Berdistribusi seperti Seperti Nah kita lihat Apabila lebih gampang Kita juga lihat Bagaimana Kita dengar Pengujian Kolmogorov Smirnov Dengan menggunakan Jangan sampai salah Kita multikolineritas Dengan mengacu Mengacu saja Di sini kita Di sini kita hanya membahas Tentang Kolmogorov Smirnov Tes Mahalan Untuk uji satu sampel Di mana yang kita uji adalah Nilai Residualnya Bisa juga Jika ini juga tidak Memenuhi Kurangga Seperti yang dikatakan Toleransi 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 Menteransformasi 0,1 Bisa kita temukan Maka Asumsi Apakah Berdistribusi Normal Bisa juga Mengurangi Salah satu Muli Itu dia Kemudian Walaupun Ini tidak Terpenuhi Tetap kita lanjut Agar bisa kita Evaluasi Asumsi apa Nanti Jadi Distribusi Kenormalan Sekarang kita akan Institusikan Uji Kenormalan Ditemukan Multikulineritas Residual namanya Dengan Kolmogorov Tadi dikatakan Uji Multikulineritas itu Untuk Kolmogorov Kriteriannya Kriteria Sama dengan Uji Multikulineritas Harga Adalah Jika nilai Data Berdistribusi PIF Berdistribusi Normal Lebih dari 2.291 H1 Mohon maaf ya Seluruhnya Data Dini Berdistribusi VIF Lebih kecil Dari 10 Dengan Demikian Dapat Disimpulkan Nilai Bahwa Dengan Taraf Nyata Asumsi Multikulineritas Nyatanya Atau Apa namanya Toleran Dipenuhi Di atas 0,1 Dengan demikian Asumsi Antara Tidak ada Multikulineritas Sama dengan 5% Atau Korelasi Non-multisignifikan Kolinieritas Terpenuhi Antara Akan Akan Variabilkan Bebas Pemerikasi Dari Output Produk Dengan Harga Dan Lokasi Jadi Dari data VF Nilai Signifikan Untuk Produk Sama dengan 0 Sama dengan Kita Menggunakan Disini Tapi Dengan Demikian Dapat Masih Untuk Uji Glaser Ya Uji Glaser Tapi Disini Kita Pesat Dulu Dengan Uji Grafik Seluruh Dengan Menggunakan Kita Diat Grafik Berarti Data Ini Namanya 10 Dengan Demikian Dapat Disimulkan Diagram Pencar Bahwa Antara Asumsi Kenormalan Nilai Prediksi Dengan Nilai Residu Dapat Dipenuhi Data Ditemukan Dengan Demikian Bahwa Antara Diagram Tidak Ada 0 Ditolak Menyebar Saling Diterima Secara Acak Kenapa Dikatakan Diterima Yang Karena Tolak Anol Tidak Membentuk Tolak Anol Pola Terima Pola Tertentu Kenapa Karena Data Karena Nilai Data Terdiri Kecil Dari Dan Lokasi Jadi Dengan Acak Sudah Terpenuhi Dia Disini Sudah Terpenuhi Asumsi Dilihat Bisa Kita Terima Anol Kita Penuhi Sebaran Yang ketiga Adalah Heterotilastisitas Heterotilastisitas Ada dua Metode 0 Kita Gunakan Disini Dan Kita Fokus Dulu Dan Harus Dibisat Benda Dibisat 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 Asumsi Diagram Pescar Heterotilastisitas Antara Dibisat 0,05 Jadi Karena Data Ini Nilai Prediksinya Dengan Nilai 0,05 Berat Itu Disini Data Terjelang Berdistribusi Normal Dengan Dengan Ini Diagram Asumsi Kenormalan Data Menyebar Tidak Secara Heterotilastisitas Untuk Dibisat Tidak Membentuk Dilakukan Glacier Berapa Alternatif Pola Tertentu Seperti Kita Lihat Glacier Data Terdistribusi Adalah Data Pencilan Heterotilastisitas Dengan Menggunakan Dari Mengacu Sipada Dilihat Nilai Signifikansi Nilai Sebar Model Diagram Pencar Mahalanobis Antara Nilai Absolute Antara Variable Variable Bebas Dan Jika ini Juga Tidak Memenuhi Kita Mentransformasi Dengan Nilai Absolute Mentransformasi Data Berdasarkan Sebagainya Resume Mengurangi Salah satu Nilai X Asumsi Multi Kemudian Jika Nilai Walang Multikulimitas Berpenuhi Tetap Kita lanjut Agar Bisa Kita Evaluasi Asumsi Apa Yang 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 Sekarang Kita Diskusikan Uji Supaya Lebih jelas Kita Lihat Dengan Disini Ini Juga Tadi Dikatakan Uji Multikulimitas Itu Keterokriterianya Keterokriterianya Dengan Menggunakan Uji Multikulimitas Jika Nilai Pengaruh Produk Terhadap Adalah Heterokriterianya Presidual Adalah Yang 0,087 Yang Lebih Daripada Nilai Signifikansi Hal Yang Sama Terjadi Pada Variabel Harga Antara Nilai Absolut Dan Variabel Bebas 0,525 Kurang Dari 10 Dengan Demikian Dengan Nilai Absolut Dapat Disimpulkan 1 Maka Asumsi Dari Non Heterokriterianya Multikulimitas Jika Nilai Signifikansi Terdasarkan Lebih Besar Dari 0,05 Karena Taraf Nyata Dari Output Kita Temukan Asumsi Selanjutnya Adalah Menguji Linearitas V F Uji Linearitas Itu Bertujuan Untuk Mengetahui Apakah Sudah Menyumumunan Linear Antara Variabel Bebas Dengan Variabel Nilai Signifikansi Tidak Bebas Jadi Pengaruhi Linearitas Terhadap Nilai Absolut 2.291 Residual Adalah 0,087 Yang Memiliki 0,05 Hal Yang Sama Terjadi Pada Variabel Harga Itu 0,6 Variabel Bebas Dan Lokasi Asumsi Dengan Menggunakan 5 Variabel Bebas Dengan Variabel Dengan Demikian Dapat Disimpulkan Dengan Demikian Asumsi Non Tara Heterokilastisitas Uji T Dan Saling Korelasi Terpenuhi Yang Signifikan Berdasarkan Data Terbar Antar Variabel Bebas Penelitian Dengan Dua Metode Harga Dan Yaitu Selanjutnya Adalah Mempunyai Terpenuhi Dilias Metodenya Adalah Uji Lineritas Itu Bertujuan Untuk Mengetahui Apakah Ada Hubungan Yang Liner Antara Variabel Bebas Dengan Variabel Heterokilastisitas Heterokilastisitas Dengan Metode D Uji Linieritas Tadi Kita fokus Dulu Untuk Uji Glacier Sebagai Uji Glacier Yaitu Yang Literanya Dengan Menunggalkan Kita lihat Grafik Apakah Ini namanya Ada Hubungan Sumsi Yang Linier Diagram Pencar Variabel Bebas Antara Terpenuhi Dengan Dengan Metode Nilai Variabel Dengan Nilai Residu Linerity Data Ditemukan Pemujian Dilakukan Jika Nilai Signifikansi Dengan Uji T Menyebar Dan Anak Tanduk Secara Macak Beran Karena Asumsi Membentuk Linier Pola Terpenuhi Pola Kita cek Dari Case kita Kita lihat Dengan Dua Meta Terkansi Yaitu Dengan Acat A Metodenya Adalah Produk Jika dilihat Kepuasan Dengan Menggunakan Sebaran Diagram Pencar Linearity Ada Di Bawah Dengan Metode 0,00 Linear Sedangkan Dengan Metode Di atas 0 Yaitu Dengan D-Firis Jika Nilai Sik Berdasarkan C Adalah Metode Grafik Berat 0,007 Asumsi Kita lihat Linearitas Dengan Menggunakan Kedastisitas Termetode Linearity Telah Kedua Metode D-Firisian Nah itu disini Nilai Sign Linearity Supaya lebih jelas Kita lihat Dengan D-Firisian Ini juga Sedangkan Jika Nilai Signifikansi Signifikansi D-Firisian 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 Dengan Menggunakan Adalah Linearitas 0,007 D-Firisian 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 Kita cek dari Case kita Untuk Lihat Uji Glass Variabilis Kiniifikansi Adalah Uji Hetero Asumsi Linearitas Antara Mengacu Produk Sekarang kita lihat Yang kedua Nilai Harga Dengan Kepuasa Dengan Menggunakan Model Resi Linearity Antara Nilai Absolut Antara Harga Antara Variabilis Variabilis Dengan Menggunakan Metode Linearity Dia 0,00 Dengan Metode Dengan Nilai Absolut Dengan Menggunakan Deviation From Linearity Dari Dengan Menggunakan Residual Deviation From Linearity Nilainya Adalah Kita Lihat Dengan Menggunakan Demikasi Daripada 0,05 Berarti Demikian Karena Kesimpulan Kita Adalah Dengan Metode Linearity Ditemukan Nilai Sik Terpenuhi Berarti Memulai Asumsi Asumsi Sedangkan Nilai Signifikansi Sedangkan Nilai Deviation Kasus From Linearity Ditemukan Adalah Nilai Signifikansi 0,01 Deviation Pengaruh Untuk Linearity Terhadap Nilai Absolut Asumsi Residual 0,00 0,087 Sekarang Kita Lihat Yang Kedua Harga Dengan Kepuasan Hal Yang Sama Terjadi Pada Valium Harga Dia Itu 0,6 9 Berarti Asumsi Linearity Terpenuhi Dengan Menggunakan Metode Linearity Dia 0,000 Dengan Demikian Sedangkan Dengan Menggunakan Deviation From Linearity Asumsi Non Dengan Menggunakan Deviation From Linearity Nilainya Adalah 0,000 Lebih Kecil Daripada 0,05 Berarti Demikian Kesimpulan Kita Adalah Dengan Metode Linearity Ditemukan Signifikansi Terpenuhi Berarti Memenuhi Selanjutnya Adalah Menguji Linearitas Sekarang Uji Linearitas Sedangkan Bertujuan Untuk Mengetahui Apakah Ada Hubungan Linear Antara Variable Bebas Dengan Variable Dengan Metode Deviation Jadi Uji Linearitas Berfungsi Yang Tidak Sebagai Degasi Tak Memenuhi Dengan Metode Hal Yang Sama 0,0,0 0,0 Kita Lihat Lokasi Antara Lokasi Kekuasaan Ada Hubungan 0,0 Linear Antara Variable Bebas Berarti Asumsi Linearity Terpenuhi Untuk Antara Variable Bebas Dengan Variable Tidak Memenuhi Asumsi Linearity Sementara Dilakukan Yang Apa Tidak Karena Dia 0,007 Debit Kecil Dengan 0,005 Dan Harga Untuk Lokasi Pengujiannya Seperti Itu Metode Linearitas Terpenuhi Metode Linearity Tapi Tidak Terpenuhi Anova Metode Dengan Dua Metode Kesimpulan Yaitu Tentu Ada Kesimpulannya Sekarang Asumsi Linearitas Terpenuhi Jika Menggunakan Metode Linearity Dengan Metode Linearitas Linear Sekarang Kita lihat Autocorrelasi Dengan Metode Kriterianya Terkadang Terhadap Rentang Dengan Lokasi Kita lihat Lokasi Antara Lokasi Dan Kepuasan Berarti Asumsi 0,00 Linearitas Terpenuhi Saya sambil Perbagi Ketikannya Kedua Metode Deviation From Linearity Memenuhi Asumsi Linearity Sementara Yang apa Tidak Jika Karena Nilai Situ Dari 0,005 Berarti Berarti Asumsi Asumsi Metode Linearitas Terpenuhi Metode Linearitas Tapi Tidak Terpenuhi Kita cek Dengan Metode Kita Kita lihat Deviation Nilai Signifikansi Kesimpulan Tentu Ada Kesimpulannya Sekarang Antara Asumsi Produk Linearitas Terpenuhi Dengan Kesimpulannya Menggunakan Asumsi D-D Linearity Autokorelasi Saya coba Menurut dulu 0,00 Lebih kecil Daripada 0,5 Sedangkan Dengan Metode Dengan Autokorelasi Gangguan Yang terhadap Rentang Waktunya Fungsi Regresi Berlupa Korelasi D-D Jadi Dia itu Ibaratnya Berkorelasi Dengan Dirinya Sendiri Kita lihat Dengan Menggunakan Metode Linearity Data Time Series Sebenarnya Di penelitian Kita ini Ini Perlu ada Nifikasi Saya hanya Ingin Memperkenalkan Kepada Anda Bagaimana Mengerisanya Kita lihat Disini Nilai Signifikansi Nilai Nilai Deviation Kita sudah From Linearity Tahui Adalah 0,007 Lebih besar Daripada 0,05 Yaitu 2,05 Variable Pertama Variable Dikatakan Jumlah Jumlah Variable Bebasnya Adalah 3 K Sama Dengan 3 Jumlah Datanya 100 Sekarang Kita lihat Yang Dari Dari Datanya Dengan Kepuasan Memperkis Seperti Dengan Menggunakan Metode Linearity Dia 0,000 Lebih besar Dari 0,05 Sedang Dengan Menggunakan K Variable Linearity Dengan N Sama Dengan 100 0,06 Coba Dengan Jadi Dia Itu Ibarat D K Sama Dengan D L Sama Dengan 100 Berarti Nilai D 0,06 Lebih Kecil Daripada 0,0 Sama Berarti Demikian 161 Dan Kesimpulan Kita Adalah D D D D D D D D Saya Hanya Kita Akan Melihat Bagaimana Maksud Kita Simpulkan Disini D D Lebih Kecil D D U Dan Lebih Kecil D D W Kita Coba Itu Juga 4 Kurang DL Kenapa Kita Menggunakan 4 Kurang DL Karena Tadi Rumus Kita Mengatakan Seperti Itu Kriterianya Kita Akan Memeriksa Kriteria Tersebut Dengan Metode Apakah Memenuhi Kriteria Ini Kita Lihat Kriteria Ini 2 Kita Kiring Dulu 4 Kurang DW D D D Berapa D Jumlah Berapa Ambil Bebas Berarti Kalau K Sama Dengan 4 Jumlah Datanya 100 Kita Lihat Dan Tidak Kurang D Sama Dengan 4 Kurang 1 D D D Lihat Jumlah 100 Kita Lihat Disini Produk Harga Dan Lokasi Berarti Kita Berarti Berapa D Berapa D Terpenuhi Kita Lihat Kurang D Sama Dengan D Power Dengan Sendirinya Kita Simpulkan Bahwa D W Kita Katakan K Sama Dengan 3 Lebih K Sama Dengan 100 4 Kurang Berbesar Lebih K Sama Dengan 4 Kurang L Ada N Sama Dengan 100 Berarti D D D 4 Kurang Sama Dengan 1 7 4 Berarti 161 Kita Perhatikan Yang Yang L Inilah D Sekarang Kita Perhatikan D Berarti Disini Kita Akan Melihat Kita Simpulkan Disini Bahwa DL Lebih Kecil Dari D Dan Sekarang Lebih Kecil D Kita Coba Hitung Juga 4 Kurang DL Kenapa Kita Menggunakan 4 Kurang DL Karena Tadi 4 Mengatakan DL Kita Akan 2 Lebih Kecil Dari Apakah Memenuhi Kriteria Ini Lebih Kecil Dari 4 Kurang 4 Kurang D D Tidak Ada Itu Pernyataan Berapa 4 Kurang D Berarti Kalau 4 Terjadi Dengan Lokasi Kita Lihat Lokasi Mineral Sama Dengan 4 1 7 Sehingga 0 0 0 Kita Bisa Menyimpulkan Terima H0 4 Kurang DL Sama Dengan 2 Poin 3 Tolak H1 4 Kurang DU Sama Dengan 2 Berarti Kalau Kita Terima H0 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 Sampilkan Bahwa D W Memenuhi H0 Sementara Terima H0 Tidak Berapa 4 Tidak Kurang D 0 Komendelasi Lebih Kecil Daripada 4 Tidak Terdapat Harga Untuk Korelasi Lokasi Dengan Demikian 4 Kurang DU Asumsi Metode Linearitas Kita Perhatikan Yang lebih Tapi Tidak Terpenuh Korelasi Kita Perhatikan Berarti Disini Kesimpulan Disini Kesimpulan Kita Akhirnya Bahwa Dua Itu Lebih Kecil Dari D W Multikoloneritas Terpenuhi Lebih Kecil Dari Heterokerasi Terminu Linearity Atau Dua Lebih Kecil Dari Autokorelasi Terpenuhi Bagaimana Mengatasinya F Bisa Saya Katakan Beri Transformasi Data Sekarang Kita Lihat Dengan Autokorelasi Supaya Datanya Lebih Seragam Untuk Membuktikan Yang Dengan D UB Namanya Ini Bisa Juga Data Yang Anda Buak Sehingga Langsung Dibuak Bisa Yang penting Bagaimana Kita bisa Menyebutkan Terima Asumsi Baru Nanti Setelah Asumsi Ini Bisa Diterpenuhi Tolak H1 Berarti Kalau kita Terima Hanol Hanolnya Berapa Untuk Memprediksi Pengaruh Antara Variabel Bebas Dengan Variabel Tidak Bebas Terima Hanol Berarti Tidak Terdapat Autokorelasi Tidak Terdapat Autokorelasi Saya akan Buat Sebuah Kasus Nanti Untuk Anda Kerjakan Demikian Nanti Dikumpulkan Asumsi Demikian Dulu Untuk Hari ini Materi Kita Tentang Dapat Dipenuhi Pada Praktek Berarti Kesimpulan Kita Akhirnya Adalah Klasik Bahwa Untuk Depan Kita Tidak Bisa Dipenuhi Jelaskan Tentang Arti Dari Setiap Oficien Memeris Pemenuhan Solusi Berikutnya Nanti Kita Berbicara Tentang Autokorelasi Pada Fungsi Regresi Berupa Korelasi Dantara Faktor Gangguan Asumsi Terpenuhi Jadi Bisa Juga Berkorelasi Dengan Dirinya Sendiri Yang Penting Bagaimana Supaya Bisa Terpenuhi Itu Asumsi Asumsi Baru Nanti Setelah Asumsi Biasanya Ada Data Time Series Sebenarnya Di Penelitian Kita Ini Tidak Memprediksi Ada Pengaruh Antara Saya Hanya Memperkenalkan Kepada Anda Bagaimana Memperkenalkan Kita Lihat Disini Kira-kira Bagaimana Praktik Asumsi Klasik Pada Regresi Berganda Saya Akan Buat Sebuah Kasus Nanti Dekajakan Nanti Dikumpulkan Sekitar Tiga Hari Demikian Dulu Untuk Hari Ini Materi Kita Daitu 2.051 Praktik Dikatakan Jumlah Variabel Bebasnya Minggu depan Jumlah Datanya 100 Itu Kita Lihat Dari Setiap Kepisien Dari Data Kelihatan Berganda Berikutnya Nanti Kita Berbicara Tentang Analisis Demikian Dulu Malam Kita Lihat Berapa Nilai Dikinya Malam Semuanya Kita Lihat Di Powerpoint Sebelumnya Inilah Dia Kita Katakan K Sama Dengan Tiga Dengan N Sama Dengan Seratus Ya Saya Coba Perbesar K Sama Dengan Tiga N Sama Dengan Seratus Berarti Nilai D Nya 1,61 Nilai DU Nya Sama Dengan 1,74 Berarti 161 Dan 1,74 Inilah Dia Sekarang Ini DW Nya Ini Kita Akan Melihat Kita Simpulkan Disini Bahwa DL Lebih Kecil D DU Dan Lebih Kecil D DW Kita Coba Hitung Juga 4 Kurang DL Kenapa Kita Menggunakan 4 Kurang DL Karena Tadi Rumus Kita Mengatakan Seperti Itu Kriterianya Kita Akan Mereksa Kriteria Tersebut Apakah Memenuhi Kriteria Ini Kita Lihat Kriteria Ini Berarti Kita Hitung DL DL Berapa Atau DL Berapa 4 Kurang DL Berarti Kalau 4 Kurang DL Itu Sama Dengan 4 Kurang 1,61 4 Kurang DL Sama Dengan 4 Kurang 1,74 Nah Ini Kita Hitung 4 Kurang DL Sama Dengan 2,39 4 Kurang DL Sama Dengan 2,26 Dengan Sendirinya Kita Simpulkan Bahwa DW Lebih Bahwa DW Lebih Kecil Daripada 4 Kurang DU Lebih Kecil Daripada 4 Kurang DL Ada Enggak Itu Masuk Kriteria Disini DW Lebih Kecil Dari Enggak Ada 4 Kurang DU Lebih Kecil Dari 4 Kurang DL Nah Sekarang Kita Perhatikan Yang Lain Kita Perhatikan Berarti Disini Ya Disini Bisa Kita Simpulkan Bahwa 2 Itu Lebih Kecil Dari DW Ya Lebih Kecil Dari 4 Kurang DL Atau 2 Lebih Kecil Dari DW Lebih Kecil Dari 4 Kurang DU Ada Enggak Itu Pernyataan Disini Berarti Terima H0 Yang Dengan D UD Namanya Ini Sehingga Kita Bisa Menyimpulkan Terima H0 Tolak H1 Berarti Kalau Kita Terima H0 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 Nya Berapa H0 Nya Itu Terima H0 Berarti Tidak Terdapat Autokorelasi Tidak Terdapat Autokorelasi Dengan Demikian Asumsi Autokorelasi Dapat Dipenuhi Pada Data Ini Berarti Kesimpulan Kita Diakhirnya Adalah Bahwa Kenormalan Tidak Bisa Dipenuhi Multikulonaritas Terpenuhi Heterokidastis Terpenuhi Linieritas Terpenuhi Autokorelas Terpenuhi Bagaimana Mengatasinya Itu nanti Bisa saya katakan Mentransformasi Data Membuang Data-data Yang pencilan Supaya Data yang Lebih seragam Banyak Lagi Kegiatan Yang bisa Kita Lakukan Untuk Membutikan Asumsi Terpenuhi Bisa Juga Data Yang Anda Buang Langsung Dibuang Juga Bisa Yang penting Bagaimana Supaya Bisa Terpenuhi Itu Asumsi Baru Nanti Setelah Asumsi Ini Bisa Diterpenuhi Otomatis Model Regresi Diner Berganda Yang kita Pakai Itu Bisa Kita Menggunakan Untuk Memprediksi Pengaruh Antara Variabel Bebas Dengan Variabel Tidak Bebas Ya Itu Kira-kira Bagaimana Praktik Asumsi Klasik Pada Regresi Berganda Saya Akan Buat Sebuah Kasus Juga Nanti Untuk Anda Kerjakan Nanti Dikumpulkan Sekitar Tiga Hari Demikian Dulu Untuk Hari Ini Materi Selamat Malam Semuanya